Kulihat tipu berdiri Sedang bersusah hatimu Air matanya pelinang Masintan yang terkenal Hutan Saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak kita semua ini back to basic Karena sebetulnya pada waktu saya diajak atau diundang ini Yang menarik untuk saya adalah judul yang disebut membaca Indonesia itu Saya merasa kita ini belum bisa membaca Indonesia Saya ingin kembali sedikit pada beberapa hal yang tadi sudah disinggung oleh rekan-rekan Pak Agus tadi juga menyinggung mengenai Saya kembali ke pariwisata ya Sepuluh destinasi prioritas Saya yakin Pak Arief Yahya mengatakan itu tidak salah dalam artian Pak Arief Yahya ingin Indonesia itu dari segi pariwisata tidak hanya tergantung pada Bali Tetapi ini masalah membaca dan mendengar Itu makanya pertama kali saya mendengar Pak Nadiem menggunakan istilah literasi dan numerasi Itu melekat di benak saya karena kita literasi dan numerasi kita itu yang sebetulnya lemah sekali Jadi pada saat kita mendengar 10 Bali baru Orang yang bersangkutan itu membayangkannya mau bikin Bali Padahal saya yakin yang dimaksud Pak Arief itu adalah 10 tempat-tempat yang membanggakan Sudah jelas kita tahu there will be no Bali yang kedua Apalagi 10 Bahwa dipilihnya ada ini ada itu ada taman nasional ada geopark ada ini Oke lah itu saya katakan itu hak prerogatif ini polsi dari atas boleh-boleh saja Tapi kemudian pada saat lalu beliau juga mengatakan targetnya segini-segini-segini Ini kembali lagi Pak Farid ini masalah numerasi Orang yang mendengar itu menangkapnya secara harafiah Oh 500 ribu oh harus 1 juta Padahal maksudnya ya harus meningkat banyak kira-kira begitu Ini yang terjadi gap antara yang dimaksud dan yang ditangkap Oleh karena itu saya betul Pak Farid saya itu mencari definisi membaca itu apa Nah ternyata ada tiga tahapan Just reading jadi bisa membunyikan dilarang masuk Itu pembantu saya yang buta huruf enggak bisa baca enggak ngerti huruf ABC Tapi bisa ngerti ini dilarang masuk Ngerti dia Atau decoding artinya itu apa sih sebetulnya Kenapa sih dilarang masuk Apalagi understanding bahwa Indonesia itu justru harus menciptakan perbedaan-perbedaan tadi yang harus diangkat Tetapi karena yang melekat itu 10 Bali baru Mereka berupaya seperti Bali lagi seperti Bali lagi Modelnya juga seperti Bali meskipun itu dimana dan dimana dan seterusnya Itu yang terjadi jadi sebetulnya yang harus dilakukan adalah mengajar mereka membaca Dan mengajar mereka membaca angka Jadi terjadi ini ya pada saat habis covid Covid kan kita menurun sekali ini mohon maaf kalau saya bicaranya pariwisata lagi Karena hanya itu yang saya tahu Habis wisatawannya Lalu kemudian pada saat ini muncul Itu kan bisa wisatawan pada saat habis itu misalnya tinggal 100 pengunjung Lalu tiba-tiba tahun depannya pada periode yang sama menjadi 1000 pengunjung Itu BPS mengumumkannya year of year-nya itu penaikannya dari 100-100 kali lipat 1000 persen 1000 persen Dalam periode itu Orang terkaget-kaget 1000 persen Mereka itu gak literat gitu bahwa 1000 persen itu karena berangkat dari Covid Dari bawah Itu yang berjadi Pak dan itu yang kemudian mewarnai tindakan-tindakan tadi Sama juga tadi yang dikatakan Ibu bahwa oh harus ada partisipasi Tetapi karena sistem administrasi mengatakan partisipasi itu harus ada buktinya Ada foto dan ada tanda tangan Maka yang mereka sibuk lakukan adalah potret dan Kalau kita bilang kita udah berbantah seperti ini ya nggak ada gunanya Itu untuk mereka kan yang penting ada tanda tangan dan ada potret Ini loh sudah potret dengan masyarakat adat dan ini tanda tangan mereka Itu udah valid Maka itu saya sungguh sangat tergerak pada waktu membaca judul itu Karena itulah persoalannya Kita tidak bisa membaca dalam arti memberikan meaning kepada apa yang dibaca Kita membacanya harafiah Kalau saya boleh masuk kepada pariwisata nusantara Pak Farid Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Saya ini dengan Pak Cila atau terus terang saya sedang minta tolong Pak Cila Gimana caranya Kita mengangkat pariwisata nusantara itu sebagai kendaraan untuk kita belajar membaca Indonesia ini Artinya saya melihat dan saya perhatikan sekarang ini Wisatawan kita kalau dihitung senang kita menaik meningkat sekian persen sekian persen Ini sekarang sudah ribut kan Bali udah rame dan seterusnya Malah takut kalau kebanyakan orang Tapi apakah mereka membaca Indonesia? Saya kira tidak, mereka tidak membaca Mereka datang melihat apapun Mereka selfie, gak peduli itu taman bunga diinjek-injek aja Asal potretnya bagus That's it Itu pariwisata nusantara kita Mohon maaf tidak semuanya Tapi ini beberapa contoh yang kita pernah lihat juga kan Saya membayangkan atau saya membaca tentang deklarasi juanda Ada wawasan nusantara Ada hari nusantara Kita sedang mencari-cari format Karena intinya kami ingin bahwa pariwisata nusantara itu tidak sekedar menghitung jumlah Yang sekarang dengan MPD itu jumlahnya udah besar sekali Dulu dihitung pakai biasa 300 sekarang katanya 700 juta Dengan 700 juta itu tiba-tiba menterinya lalu mungkin berbinar-binar ya pak ya Lalu sekarang targetnya 1,2 sampai 1,4 miliar BPS bingung juga kan Oke saya kemarin diskusi dengan BPS yang juga sedang bingung dalam hal ini Oke tapi menurut saya Masa sih kemajuan pariwisata nusantara kita itu ukurannya jumlah orang yang berjalan ke sana kemari Yang by definition kalau kita dari Tegalika sampai Dago Pakar itu sudah wisatawan Karena jaraknya udah 25 kilo Kira-kira begitu kalau by definition gitu Nah sedangkan yang kita butuhkan kan bukan itu Kita ingin pariwisata nusantara itu mengajak orang Indonesia Terutama generasi set, generasi alpha yang HP native lah Yang digital native Mungkin tidak suka keluar-keluarkan Tetapi membaca nusantara itu adalah mengajak mereka mengenal tanah air Dan mengenal tanah air dengan melihat Itu kita bisa menggunakan seluruh indera kita Tidak hanya mata, hidung, telinga, makan Tetapi juga hati Karena kita melihat tadi Oh ternyata masih ada orang yang gak punya WC Ternyata masih ada orang yang tidur tidak beralaskan apa-apa Atau ternyata mereka masih harus mencari air seember dari jarak jauh dan sebagainya Dan itulah yang saya pikir akan menimbulkan rasa empati Dan mudah-mudahan lalu tergerak untuk melakukan sesuatu Sesuai dengan kapasitas masing-masing Tapi yang terjadi adalah orang-orang berwisata itu dianggapnya hanya mencari kesenangan Rekreatif lalu foto upload Nah saya ingin mengajak atau ingin membuat satu gerakan Dimana wisatawan nusantara itu adalah tadi ya Mengenal nusantara dengan segala seluk beluknya tadi Saya tidak sombong Saya merasa The more I know my country The more I love my country Saya beruntung saya mendapat kesempatan untuk melihat banyak tempat Tidak lebih banyak dari Pak Farid tentu saja Tetapi saya yakin itu yang membuat Bapak terikat dan tahu tentang hal-hal ini kan Kalau saya tidak pernah keluar dari tempat saya sehari-hari Barangkali tidak terusik saya tidak ada sesuatu yang mengusik Nah itu yang saya ingin Bapak-bapak wisata nusantara itu menjadi gerakan yang harusnya difasilitasi Apa yang harus dilihat dimana Jadi orang itu digerakkan supaya rasa hatinya itu terbuka begitu Dengan melihat langsung di lapangan Nah ini yang menurut saya salah kaprah Karena ya banyak daerah lalu melihat bahwa pariwisata itu Itu kan urusannya orang yang punya duit Itu urusannya ini dan seterusnya Dan banyak daerah-daerah yang satu itu ya mengenal nusantara Kedua mengangkat identitas Indonesia Sedangkan kita mau pakai baju batik aja Tidak ada habisnya kita batik dari Sabang sampai Merauke Beda-beda ininya Semua sudah bikin batik misalnya Atau tenun Tenunnya sangat berbeda-beda Dan semuanya itu punya makna sendiri-sendiri Itu yang tidak dibaca Pak Kita hanya melihat selembar kain tenun Wah mahal amat ini ulos Ada yang laku 20 juta Tidak melihat bahwa itu ulos Sudah 100 tahun umurnya dan seterusnya Filosofinya tidak dilihat Nah saya ingin berbagi cerita Karena kebetulan Pak Jilal orang sana Dan saya tidak ingin cerita tentang tamannya Pak Tapi saya ingin cerita apa yang terjadi di satu desa Yang sangat indah tapi tidak bisa dijangkau Lewat darat atau sukar sekali Lewat danau bisa di desa Sigapitorn Itu desa yang ada di sebelah kaldera Resort yang sedang direncanakan Yang sudah direncanakan dan ini Tentu saja tadi Sudah ada pemberdayaan masyarakat Sudah ada kesepakatan masyarakat Adat karena ada bukti-bukti Tanda tangan macam-macam Ini sudah ada foto-foto ada Lalu pemerintah juga dengan segala maksud baik Ini desa Sigapitorn ini harus diangkat Oke Anak-anaknya di Ada beberapa yang dari situ Yang diberi beasiswa untuk belajar di Bandung Sejak awal itu Anaknya selesai belajar 3 tahun Masuk sana di sana belum selesai Hotelnya belum ada Ini anak bingung Sudah lulus dari STP Bandung sini 3 tahun Anggut Tapi di samping itu ada juga Pemerintah juga punya niat baik Oh iya mereka itu perlu diajarin Supaya tidak hanya di hotel Tapi homestay Oke dibikinkan homestay Di desa yang terpencil itu dibikinkan homestay Bentuknya kayak telur gitu ya Sangat fantastik Terus tahun depan ada yang periksa kan Bagaimana dengan homestaynya Gak bisa terima tamu pak Kita gak punya perabotan Jadi apa yang kau butuhkan Kasur gak ada Oke tahun depan ada bantuan Kasur Pantal dan sebagainya lah Mudah gitu Tahun depannya lagi Ada ini lagi Evaluasi lagi kan Wisatawan udah datang Belum Jadi apa yang kau minta sekarang Apa yang kurang Kirim dong tamunya ke sini pak Itu yang terjadi Jadi pemerintah merasa Sudah melakukan Apa yang harus dilakukan kan Mendukung masyarakat Memberdayakan masyarakat Dengan memberi homestay Homestaynya gak cukup Memberi kasur Kasurnya gak cukup Masyarakatnya yang pandai kan Kirim tamunya sekarang pak Ini bukan dagelan Ini bukan lelucon pak Semua sektor ada Di sektor lain ada Oh ya di sektor lain Pasti juga ada Ini hanya kan Saya tadi bilang Saya tahunya Hanya soal pariwisata Lalu ya tadi Pokoknya harus ada Toalet umum kan Tempat wisata Ya orang yang mengurus Toalet umum Buru-buru membuat Toalet umum disitu Sampai sekarang Toaletnya jadi tuku Jadi monumen Karena airnya gak ada Dan itu merusak landscape Bayangin pak Landscape yang indahnya Seperti itu Tiba-tiba ada MCK di tengah-tengah Begitu Dan gak bisa dipakai pula Jadi ini menurut saya Ketidakmampuan membaca Membaca apa yang diperlukan Dan memberi apa yang dibutuhkan Karena waktu membaca itu Membaca dengan Dengan apa namanya ya Dengan memberikan meaning Dengan memberikan makna Tapi mendengarnya juga Harus memberi makna Jadi hanya mendengar Ini rakyat harus diperdayakan Sudah diperdayakan Dia administratifnya Sudah memenuhi syarat Semua sudah dilakukan Apa yang dikatakan Bu Mira Menarik sekali Dan itu sebenarnya Satu tema dengan Beberapa yang saya ambil ya Dan mungkin nanti follow up Kita bisa Saya bikin dua video Sebenarnya dalam perjalanan ini Yang pertama itu Basih Gendep Itu tentang kuliner di Bali Bubu Bali Tapi saya kaitkan dengan Bukunya Bung Karno Mustika Rasa Mustika Rasa itu berisi Seribu resep Dari seluruh Indonesia Saya bilang Mustika Rasa ini sebenarnya Manifesto Keragaman Keragaman pangan Indonesia Kedaulatan pangan Indonesia Kami bikin film itu Jadi memang kami Mencoba mengambil Tadi Dalam deep Termasuk filosofi Tentang kulinernya Tidak cuma bicara Enak-enaknya saja Tapi apa sebenarnya yang ada di belakang itu Film yang kedua Yang kami belum selesai edit Itu tentang Tenun Sasak Di Lombok itu Relatif Orang menenun Itu masih cukup survive ya Di banyak daerah Saya tidak melihat sebanyak Di Lombok gitu ya Karena apa Mereka ada kepercayaan Bahwa kain kafan Itu harus Ditenun sendiri Jadi itu masih hidup Walaupun Kapasnya sudah impor Benangnya sudah impor Tapi mereka masih Tradisi menenun itu Masih cukup Cukup luas ya Hal-hal seperti ini Yang menurut saya Kita itu Sebenarnya Saya bilang Saya belum keliling dunia lah Tapi saya sudah Amerika Saya ngeliput perang di Bosnia tahun 1994 Tapi menurut saya Tidak ada negeri Seperti kita Yang begitu ajaib Dengan keragaman Hayati Dan keragaman Budayanya Kemudian Birunya dari Indigo Vera Tintoria 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 Kapasnya ditanam Di Lombok Dipintal di Lombok Tintoria 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton